Intro Halo bro dan sis, balik lagi di channel Aneka Ragam Salah satu cara untuk meningkatkan kegantengan motor kita adalah dengan cara ngeripen velgnya Nah, untuk kamu yang ngebet pengen motornya tambah ganteng tapi takut keluar rumah karena wabah covid Video ini pasti jadi solusinya Oke, sekarang ada 9 step gimana cara ngeripen velg motor dengan cara yang gampang dan mudah Oke, yang pertama kita bongkar dulu velgnya Cara bongkar banyak banget tutorial di Youtube, kalian bisa cari sendiri Yang kedua, kempeskan bannya Gampang ya, tinggal dipijit aja pentilnya Yang ketiga, cuci sampai bersih Boleh pakai sabun cuci piring Yang penting setelah dicuci, dibersihkan sabun-sabunnya dan dilap sampai kering Yang keempat, cek kondisi velg yang lama Jadi, cat pada velg yang lama ini gimana? Masih bagus atau udah jelek? Contoh, kalau udah jelek tuh udah ngelotok, udah kropos Kalau udah jelek, harus dirontokin dulu semua cat lamanya Kalau masih bagus, nggak usah Step yang kelima, tutup bagian yang tidak mau kena cat Contoh, disini ada velg Honda LS125 Ada sil-sil karet, tutup pakai kertas lem Baut-baut, bosing Tutup pentil Jadi, bagian-bagian yang tidak mau kena cat Tutup pakai solasi kertas Murah Yang keenam, selipkan kartu remi pada pinggir-pinggir velg Seperti ini Gampang ya Jadi, kalau sudah dikempeskan Nah, caranya lipinnya gampang Tinggal masukin saja bro Kurang habis seperti ini bro ya Oke, kurang habis seperti ini Step ke-7 Velg siap di repen Nah, kalau kita kebetulan beli standar sepeda Yang kita modifikasi Supaya cara ngeripennya lebih mudah Tapi, kalau bro dan sis nggak punya standar sepeda ini pun juga Bro dan sis pasti bisa ngeripen velg ini dengan mudah Disenerkan pada dinding Yang ke-8 Gimana cara ngeripennya? Caranya sederhana Ikutin tutorial-tutorial pada video sebelumnya Mungkin ada beberapa yang bertanya-tanya Kenapa RGB Gold yang katanya tidak perlu warna dasar Tapi pakai dasar B22 dulu Nah, ini karena velgnya warna putih Udah kotor Terus ada yang ngelupas Ada yang diamplas terlalu dalam sehingga botak Nah, jadi ini supaya aman jangka panjang ya kita Dasarnya dulu pakai primer Ya, tapi kita nggak perlu warna dasar Biasanya kan warna dasar tuh kayak putih Kayak silver Nah, ini nggak perlu nih Kan udah dibahas ya di video RGB Gold sebelumnya Kalau RGB Gold ini tidak perlu warna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang terakhir yaitu yang ke-9 Jangan lupa pompa dulu bannya sebelum dipasang ke motor Nah, ini sering kelupaan nih Karena kalau kita belum pompa langsung pasang di motor Berat banget ini ngedorong motor ke tukang anginnya Jadi jangan lupa, step ke-9 Isi dulu angin bannya Baru pasang pada motor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Segitu aja tutorialnya gampang banget Semoga bro dan sis dengan mudah bisa mengerti video ini Sehingga bisa ngeripen velgnya sendiri di rumah masing-masing Prosesnya mudah, hasilnya istimewa Bye Sub indo by broth3rmax